Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Youtubenya Hinti ya Hari ini saya akan mengajarkan materi tentang Bisection Method dan Newton Rapson Jadi Bisection Method dan Newton Rapson ini adalah sebuah teknik yang dipakai untuk mencari akar-akar faktor dari sebuah persamaan Oke, yang pertama kita langsung masuk aja ke Bisection Method Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang cara Bisection Method itu bekerja sendiri Oke, sekarang Oke, jadi bisa dilihat ya di pane sekarang Saya sudah punya sebuah grafik dan ini adalah garis efeknya Nah, cara Bisection Method ini gimana? Cara kerjanya pertama kita memberikan initial guess tebakan dari A dan B Dimana nilai F A nya harus negatif dan F B nya harus positif Ini sebenarnya boleh kebalik ya, disini boleh F B, disini boleh F A Cuma salah satunya gak boleh sama Jadi, kalau misalnya A nya itu positif, B nya harus negatif ini gak boleh A nya positif, B nya positif itu gak boleh Jadi harus beda Terus cara kerjanya, nanti kita akan setelah kita mendapatkan F A dan F B, kita akan mencari C Atau nilai tengahnya ini Jadi, misalnya kita punya persamaan, misalnya X kuadrat dikurang 2 Misalnya kita memiliki A nya itu 1, B nya itu 3 Nah, disaat ini dimasukin F A nya berarti nilai F A nya sama dengan 1 kuadrat dikurang 2 Minus 1 F B nya 3 kuadrat dikurang 2 9 dikurang 2 berarti 7 Nah, nilai dari inilah Yang akan menjadi initial guess pertama Setelah kita mendapatkan kedua nilai ini Kemudian kita akan mencari C Cara cari C kita gampang aja ya C, kita pakai logika dasar A tambah B Dibagi 2 Berarti disini 1 tambah 3 Sama dengan 4 Dibagi 2 Sama dengan 2 Nah, ketika kita dapat nilai C Kita akan mencari FC F2 berarti 4 2 kuadrat Dikurang 2 ya Sama dengan 2 Nah, 2 ini kita bisa lihat ini positif atau negatif Karena di 2 ini positif Berarti nilai C ini Akan menggantikan nilai yang positif disini Berarti Sekarang yang awalnya A dan B Akan menjadi A B nya diganti menjadi C A dan C berarti Oke Konsepnya ini akan Ini akan terus Dilakukan hingga mencapai batas toleransi Oke, bisa aja kita memberikan toleransinya itu sekitar Sama dengan 0,01 Jadi selama belum mencapai toleransi Dia bakal Ya Terus Recursif Oke, konsep by section method mungkin sampai sini aja Kita langsung masuk aja ke codingnya Oke Pertama kita boleh membuat dulu function fx nya ya Berarti dengan def fx Ya Sama semua Def Fx Begini Sini kita masukin aja return nya Karena tadi kita punya x kwadrat Minus 2 Kita sudah punya function fx nya Eh, maaf Saya belum ganti screen Oke, jadi disini kita sudah punya function fx nya ya Def Fx X kwadrat Di minus 2 Oke Kemudian Kita boleh langsung aja Tambah code lagi disini Kita lupa import Disini Sepertinya tidak perlu dulu Sekarang harus import NumPy S&P Sementar Oke, set Import NumPy S&P Oke Ini buat Kita memakai function NumPy nya ya Kita langsung boleh Membuat function by section nya Yang pertama kita butuh variable A B Dan tolerance Oke tolerance itu yang tadi batas toleransi yang bisa kita berikan ya Nah Yang pertama kita itu udah tau dari 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 yang tadi saya juga jelaskan Kalau misalnya A sama B itu gak boleh sama Tandanya Misalnya A positif B gak boleh positif juga Berarti kita harus ngecek dulu Kalau misalnya NP dot sign A Sama dengan Sama dengan NP dot Sign B Sorry Harusnya FB Karena gak boleh sama itu FA sama FB Oke Oke Kalau misalnya sama Kita langsung Return aja Kita langsung Print dulu aja Print Invalid Data Misalnya Terus Langsung return aja Nah Kalau misalnya sudah sampai sini Kita langsung Boleh Mencari nilai C C itu Ya dari Yang logika tadi A ditambah B Dibagi 2 Sudah dapat nilai C Langsung aja Masuk ke Main Code nya Pertama If Kalau misalnya NP dot N Kalau misalnya FC nya itu udah Di bawah batas toleransi Berarti kita sudah Mendapatkan nilai akarnya Berarti kita langsung Boleh aja And tidak Absolute FC Lebih kecil Dari tall Kalau misalnya Lebih kecil dari toleransi Berarti kita boleh Langsung aja Print Aku mau langsung Print format aja ya Misalnya Root Found Titik 2 C Oke Langsung Kalau misalnya kita udah Di bawah batas toleransi Kita langsung boleh Nge-return Langsung print aja C Nah kemudian Elif Ini elif ini Else if Kita Kalau misalnya A nya Maksudnya C nya itu Positif Kalau C nya positif Berarti dia Menggantikan nilai A nya Kita langsung Boleh dibikin Berarti NP dot Sign FA Sama dengan NP dot Sign FC Kalau misalnya Nilai FA nya Sama dengan FC Berarti kita Masuknya itu Kita lakukan Recursion Bisection Yang A tadi Menjadi C Berarti C B Tol Kemudian kita langsung Balikin aja Kalau misalnya B nya yang sama Berarti kita Merubah nilai B P dot Sign F B Sebelian NP dot Sign FC Kita langsung Membalikan Nilai B Ini A C Tol Udah sih Harusnya Caranya Sampai Sini aja Mungkin Kita langsung Coba aja Dari persamaan Kita udah punya Persamaan juga Kita langsung Coba aja Pertama Sebentar Saya coba Tambah lagi Kita coba Manggil bisection Misalnya 1 3 0,01 Kita coba Run Oke Ada error nya Nih Udah ditemukan Root nya 1,41 40 625 Ya Jadi Udah ya Ini kita udah ketemu Root nya Kita coba lagi Misalnya Kalau 4 Kalau misalnya Kita mau lihat Per Per Gimana Ngomongnya Per step nya Kita juga bisa Disini kita Print aja FC FC Titik 2 Saya juga Print kayak gini Kalau mau Sebaran Jadi ini Ntar Pertama nilai FC Yaitu 4,25 Terus 1 Ini minus Plus Sampai Kita ketemu Ini udah di bawah Batas toleransi ya Jadi Sekarang baru Diketemukan Akar ya Oke Sampai sini Mungkin Untuk Bisection method Oke Kita langsung lanjut aja Ke Newton Repsen nya Ini Boleh di Delete dulu Oke Kita bakal Langsung masuk ke Newton Repsen Oke Mungkin Untuk Newton Repsen ini Sebenarnya Code nya Lebih simple ya Ketimbang Bisection Cuman Dia ada sedikit Perbedaan Dimana Dia ini Gak 100% Akurat Jadi Kalau misalnya Untuk Newton Repsen ini Caranya lebih cepat Cuman Dia gak 100% Akurat Untuk mendapatkan Akar-akarnya Jadi Misalnya Kita Bakal Aku bakal Ngejelasin dulu Yang dari D-Pain nya Sebentar Oke Oke jadi Kita bakal Ini dihapus Oke Jadi Pertama yang harus kita lakukan juga Apa? Kita memberikan initial guess X0 Oke Kita Tebak aja X0 nya berapa Bebas Angka X0 nya Kemudian Kita mencari X1 X1 itu ada rumusnya X1 itu Untuk mencari XI Ini XI aja Biar lebih umum XI itu berarti XI Minus 1 Rumusnya Dikurang F XI Minus 1 Per F Aksen XI Minus 1 Nah Ini nanti kita bakal Ngulang-ngulang aja Rumus-rumus ini Sampai Kita mendapatkan Route Yang di bawah Batas toleransi Caranya hampir mirip-mirip Dengan cara sebelumnya Cuma ini kita cuma pakai Satu Initial guess Tadi kan kita pakai 2 Kalau yang disini Kita cuma pakai Satu Oke Mungkin Kita langsung masuk aja Ke code nya Misalnya untuk Newton Raphson Pertama Sama Kita Kita pakai Function yang udah aja Tadi Kita langsung Tapi harus Define satu function lagi Dimana itu function turunannya Ini boleh bilang Kita kasih nama GX aja GX Jadi kalau turunannya Kita return Kalau turunan dari 2X X kuadrat kurang 2 Berarti 2 Dikali X Oke Terus Kita langsung Nge-define aja Dive Newton Rep Newton Raphson Raphson Kita masukin Kita belum butuh X0 Dan Tol Toleransi Batas toleransi Nah Kita mau ngecek Apakah Nilai X0 FX0 Kita itu Udah dibawah Batas toleransi Atau belum Berarti If FX0 Lebih kecil Dari Tol Jadi kalau udah Dibawah Toleransi Kita langsung Nge-return aja Return X0 Atau kita Nge-return Kita langsung Nge-print aja Print ke tadi ya Print format Root Found Sini X0 Nah Kalau Misalnya Belum Berarti kita Bakal ngejalanin Function Kayak tadi Nah Kalau misalnya Nggak ditemukan Kita langsung Masukin aja Rumusnya Berarti Kita mau cari X1 Sama dengan Tadi rumusnya itu X0 Dikurang FX0 Dibagi GX0 Nah Kan di GX0 kita itu Turunannya ya Turunan Jadi X0 Tidak rumusnya Kayak gini Ntar tulis aja dulu disini XI XI Sama dengan XI Ini I nya Min 1 ya I min 1 Kurang FX I min 1 Dibagi F aksen X I Min 1 Jadi kalau misalnya Jadi kalau misalnya Yang pakai Angka itu Ini F1 Berarti Kalau I nya 1 Berarti ini X0 Dikurangin Ini 0 Ini aja Biar lebih gampang Dipahaminya Jadi Tebakan awal kita Dikurangin FX0 nya Dibagi Turunannya Jadi itu kita bakal dapat X1 X tebakan kita yang baru Nah Kalau kita udah dapat Tebakan kita yang baru Kita langsung panggil aja Function lagi Kita lakukan Recursion lagi Newton Repsen Kita tapi Kali ini kita pakai X1 Komatol Oke Mungkin Kita coba langsung Langsung praktekin aja Kita coba Panggil Newton Repsen X0 nya mungkin Kita kasih Initial Gas nya Maaf 1,5 1,5 1 aja Toleransi 0,01 Kita coba Ngeran Coba run dulu Ini kita run Ini kita Belum pakai Run Kita run Oke Sebentar Sepertinya ada kesalahan Aku Coba cek dulu ya Ini Ini tembakannya Awal gak boleh Satu ya Karena kalau misalnya Satu Ini kita lupa Kalau misalnya Ini harus Di Dikasih Absolute dulu Karena Dia Kalau misalnya Hasilnya itu minus Dia bakal Selalu Ngecek Kalau misalnya itu minus Jadi Asa langsung dapat Kita harus Import Nampai SMP Berarti di sini Kita bakal Masukin MP.abs Kita bakal Masukin Absolute Jadi nilainya itu Kalau misalnya dia minus Yang penting Angkanya gitu Gak penting Minusnya Jadi ini Kita coba lagi Kita udah ketemu Ini root Kalau misalnya kita Mau lihat Step by step Kita bisa Print Print format F X 0 Sini F X 0 Kita bikin Titik 2 Kalau misalnya kita Ngejalanin Ngejalanin Tuh Tambah min 1 0,2 Nah Di Fx 0 ketiga Tuh Kita langsung Dapet Ini Jadi ini Caranya yang bisa Delete Ini lebih cepat Daripada Cara yang di atas tadi Di bisection ini Kita tadi Kalau kita lihat Tuh Dia banyak banget Caranya Caranya panjang banget Dan Ini juga Hasilnya juga mirip-mirip gitu 1,416 1,416 Ya kalau misalnya Dibulatin bisa sama aja gitu Dan Cara ini lebih cepat Cuma ini lebih tidak Akurat 100% Karena bisa aja Tebakan kita melenceng Akhirnya malah Makin lama makin jauh Maka malah gak ketemu gitu Oke Mungkin sekian aja Dari Tutor Scientific Computing hari ini Semoga pelajaran hari ini Membantu Terima kasih Terima kasih